Menyaksikan mantan istri yang telah mencintainya selama 20 tahun akan menjadi pengantin pria lain hari ini. Pria itu menyesal pada saat ini, hanya bisa berjongkok dan memohon pengampunan putrinya. Tapi siapa sangka, gadis kandungnya sendiri saat ini tanpa ragu melepaskan tangannya. Tapi, tapi ayah bilang ayah tidak menyukai Chen Xi. Ayo pergi Chen Xi. Oke, melihat istri dan anak perempuannya yang kini telah memiliki keluarga baru, pria itu pun tersadar dari mimpinya. Mengingat kembali malam pernikahannya, saat itu dirinya yang bodoh telah dibutakan. Hanya berdasarkan video permintaan bantuan palsu, ia langsung menuduh istrinya sebagai pembunuh adik perempuannya. Setelah itu, ia bahkan secara pribadi mengirim istrinya yang sangat mencintainya ke rumah sakit jiwa yang gelap dan suram. Selama 4 tahun, pria itu tidak pernah mengunjunginya. Bahkan ketika istrinya diam-diam melahirkan seorang putri yang cantik untuknya, pria itu tidak menyadarinya. 4 tahun kemudian, yang ditunggu-tunggu hanyalah kabar duka tentang kematian istrinya. Pria itu tidak menyangka bahwa pertemuan terakhirnya dengan istrinya adalah perpisahan hidup dan mati. Dan dirinya yang berengsek bahkan tidak mengenali putrinya sendiri yang berdiri di depannya. Terhadap kedua putrinya, ia sama sekali tidak curiga. Meskipun ia membawa pulang keduanya, tetapi ia memberikan putri dirinya kasih sayang dan perhatian seperti seorang putri. Sebaliknya, ia mengabaikan putri kandungnya. Bahkan kamarnya pun diatur di gudang yang kotor dan berantakan. Ia bahkan dengan tidak masuk akal mencurigai bahwa gadis itu ingin memanfaatkan foto almarhumah istrinya untuk berpura-pura menjadi putrinya. Jadi, terlepas dari gadis itu yang memohon dengan putus asa, ia bersikeras membuang foto ibu gadis itu. Selain itu, hanya berdasarkan perkataan orang-orang, tanpa penyelidikan, ia langsung menyimpulkan bahwa gadis itu adalah pencuri. Segera mengatakan banyak kata-kata dingin dan kejam kepada gadis itu. Yang paling menjengkelkan adalah, hanya karena satu kalimat dari putri dirinya. Ia benar-benar mengabaikan hati putri kandungnya yang mendambakan kasih sayang seorang ayah. Memerintahkan putri kandungnya untuk tidak memanggilnya ayah. Aku bukan ayahmu. Panggil aku Paman. Tapi ibuku bilang kamu ayahku. Censi, lihat. Aku punya anak perempuan. Jadi mulai sekarang kamu tidak boleh memanggilku ayah. Panggil aku Paman. Ayah. Paman. Luh, ayah, ayo pergi. Censi ini menangis sampai, hatiku sakit. Ayah. Luh, ayah masih lebih suka Censi itu. Dan wanita itu, bahkan menipu putrinya untuk naik ke atas saat dia paling sedih dan tidak berdaya. Dan diam-diam menyiramkan air ke tangga, dan berbohong kepadanya bahwa naik ke atas akan menuju surga. Gadis itu bisa menemukan ibunya. Akibatnya, gadis itu jatuh dari tangga dan pingsan di tempat. Ibu. Dunia luar tidak berwarna putih. Melainkan hitam. Di rumah lebih menyedihkan daripada di rumah sakit jiwa. Dia benar-benar bisa menggendong tinggi-tinggi. Tapi dia tidak menggendong Censi. Bagaimana kamu bisa? Dia bahkan tidak melindungi Censi. Karena dia sama sekali tidak mencintai Censi. Ibu. Ini bukan rumah Censi. Aku sangat merindukanmu. Ibu. Ibu datang menjemput Censi. Ibu. Peluk aku. Peluk. Setelah itu, wanita jahat itu memerintahkan pelayan untuk membuang putrinya yang baru berusia 4 tahun dan membiarkannya berjuang sendiri. Gadis kecil yang malang itu tidak punya tempat tujuan. Di malam hujan deras, dia hanya bisa bersembunyi di bawah perosotan tanpa siapapun untuk diandalkan. Melihat anak-anak lain memiliki cinta dan kasih sayang dari ayah dan ibu mereka. Gadis itu saat ini sangat merindukan ibunya. Jadi dia mengambil kotak bedak di tanah, menundukkan tubuhnya dan menggambar sosok ibunya. Kemudian berbaring di tanah dengan tenang. Seolah-olah hanya dengan cara ini dia bisa merasakan bahwa ibunya tidak pernah meninggalkannya dan masih di sisinya. Mungkin surga tersentuh oleh gadis itu. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya mendengar suara ibunya lagi. Siapa sangka saat dia mendonga. Dia benar-benar melihat ibunya yang telah meninggal memanggilnya. Censi. Ibu. Censi. Ibu. Ibu akhirnya datang menjemputku. Ibu. Maafkan ibu. Censi. Ibu tidak akan pergi lagi. Ibu yang salah. Censi. Ayah membawamu pulang. Apakah dia baik padamu? Tidak baik sama sekali. Ada dua Censi di rumah. Censi itu yang menjadi miliknya. Dua Censi. Sudah diselidiki. Ma Wen Wen itu membawa pulang Censi palsu. Mereka bersama-sama menindas Censi. Menuduh Censi sebagai pencuri. Akhirnya mereka membuang Censi. Lalu bagaimana dengan Qin Hao? Orang lain memperlakukan putrinya seperti itu. Apa yang dia lakukan? Dia. Dia selalu menganggap Censi palsu sebagai putri kandungnya. Qin Hao. Aku pikir kamu akan merawat putri kita dengan baik. Tidak disangka kamu salah mengenali putri kita. Aku belum pernah kecewa padamu seperti ini. Ibu. Kenapa ibu menangis? Jangan menangis. Censi. Ibu tidak ada di sini untuk sementara waktu. Membuatmu menderita. Ibu berjanji padamu. Ibu tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ibu akan selalu bersamamu. Tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kalau begitu aku akan selalu bersama ibu. Tidak akan pernah pergi ke ayah lagi. Tapi Censi. Kita harus kembali. Kali ini. Aku akan membuat semua orang yang telah menyakitimu membayar harganya. Pagi ini semua orang telah dikirim untuk mencari. Pasti akan ditemukan. Jika tidak ditemukan. Censi segera pecat semua orang. Ini semua salahku. Aku yang bersalah padanya. Halo. Kim Jong. Ayo keluar minum. Tidak mood. Malam ini kamu mati di luar sana juga harus datang. Bule juga akan datang. Aku sudah bilang tidak mood. Bagaimana jika aku bilang malam ini ada seseorang yang berhubungan dengan Yekian. Kamu datang atau tidak. Sudahlah. Itu saja yang kukatakan. Datang atau tidak. Terserah padamu. Ayo. Bawa anggur si cuan kesini. Bersulang. 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 Hei. Universitas kedokteran. Menjadi lulusan yang luar biasa. Dan karenanya bertemu Ulei. Tuan Muda Wu melancarkan pengejaran gila padanya. Tapi Yekian kita hanya mencintai Kin Hao kita seorang. Hai. Ngomong-ngomong. Kin Hao. Aku ingat diulang tahun Yekian yang ke-19. Kamu berkelahi dengan Tuan Muda Wu. Malam itu kenapa kalian berkelahi. Lupa. Aduh. Lupakan saja. Lupakan saja. Tidak peduli apa yang Yekian lakukan. Itu semua hanya cinta sepihak. Kin Zhong kita tidak akan menyukainya. Yekian meninggal. Kin Zhong pasti sangat senang. Kenapa aku merasa suasana hatinya begitu suram? Zhang Zhao. Ada apa ini? Bagaimana aku tahu? Kin Zhong. Kamu tidak benar-benar menyukai ekor kecil itu. Kan? Tidak mungkin. Wow. Tuan Muda Wu datang. Ini adalah Perkenalkan kepada semua orang. Ini adalah tunanganku. Yekian. Halo semuanya. Nama saya Yekian. Yekian. Kamu belum mati. Kian Zhong. Kamu salah orang. Aku bukan Yekian. Nama saya Yekian. Jangan berpikir kamu bisa mengganti nama dan aku tidak akan mengenalimu. Kenapa kamu membohongiku? Kian Hao. Sudah 4 tahun tidak bertemu. Masih ingin berkelahi. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Lepaskan tunanganku. Hei. Tuan Muda Wu. Tuan Muda Wu. Ah. Gan Zhong. Jangan. Jangan berkelahi saat pertama kali bertemu. Semua orang harus menghargai perdamaian. Gan Zhong. Kamu benar-benar salah orang. Tapi kalian berdua terlihat persis sama. Karena aku adalah saudara kembarnya. Benar. 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 Kamu pernah bilang dia punya saudara kembar. Tapi adik perampuan ini bukankah sudah meninggal saat masih kecil. Tidak mati. Dibesarkan di pedesaan. Kin Zhong. Ye Kian sudah meninggal. Bukankah kamu sudah melihat mayatnya dengan mata kepalamu sendiri? Ya. Ye Kian sudah meninggal. Silakan duduk. Ibu. Sudah berapa kali ibu bilang padamu. Jangan panggil ibu sebagai ibu. Tapi Paman Kin sangat baik padaku. Aku tidak mau berbohong lagi. Berbohong kepada orang lain itu buruk. Sayang. Jika identitasmu terungkap. Maka Paman Kin tidak akan menjadi ayahmu lagi. Saat itu. Kita semua akan diusir dari rumah ini. Apakah kamu ingin ayah yang dulu? Aku tidak mau. Aku suka Paman Kin. Aku ingin Paman Kin menjadi ayahku. Pintar. Jadi sekarang kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kan? Kin Hao. Kenapa kamu tidak pulang tadi malam? Ah ya. Masih belum ada kabar tentang Censi. Sekarang hatiku kosong. Aku hanya ingin bertemu Censi itu. Seolah-olah Censi itu adalah satu-satunya hal yang bisa kupegang. Gadis sialan itu. Gadis itu mungkin sudah mati di luar sana. Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Yetong. Censi. Kin Hao. Siapa itu? Yetong. Dia belum mati. Dia benar-benar membawa Censi kembali. Ma Wen Wen. Apakah ini Censi palsu yang kamu bawa? Aku datang untuk mengungkap kebohongan kalian. Kenapa Censi bersamamu? Aku datang untuk melihat anak perempuan kakakku. Ye Qian. Aku bertemu dengan Censi ini di jalan. Censi. Kamu sudah kembali. Censi. Ingat ya. Kamu bukan ayahku. Kamu Paman. Aku memang bukan ayah Censi ini. Tapi dia tiba-tiba tidak memanggilku ayah lagi. Kenapa hatiku sakit sekali? Ye Qian. Bukankah kamu sudah mati? Kau ini manusia atau hantu? Dia bukan Ye Qian. Dia adalah saudara kembar Ye Qian. Ye Tong. Aku sudah bilangkan. Ye Qian sudah kuhabisi empat tahun lalu. Mana mungkin dia hidup kembali. Hanya saudara kembarnya. Kamu adalah anak perempuan Ye Qian. Censi. Panggil Bibi. Bibi. Kamu tertawa kenapa? Aku menertawakanmu. Ada kemungkinan. Anak perempuan yang Ye Qian anggap sebagai hidupnya. Kamu. Yang seorang ayah. Bisa salah mengenalinya. Apa maksudmu? Apakah dia tahu sesuatu? Maksudku. Tuan Qin sangat sibuk. Pasti ada saatnya dia tidak melihat semuanya dengan jelas. Dan anak-anak memiliki kemampuan membedakan yang benar dan yang salah yang buruk. Tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh orang lain. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Maksudmu. Dia bukan putriku. Ye Tong. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Censi adalah putri Ye Qian. Tiga tahun lalu. Ye Qian menulis surat padaku. Yang mengatakan bahwa di kaki kiri Censi ada tanda lahir berbentuk ceri. Sepertinya dia tahu lebih banyak dari yang kukira. Nak. Bibi lihat tanda lahir ini. Apakah seperti ceri? Oke. Qin Hao. Censi adalah putrimu. Apakah kamu akan mempercayai Ye Tong itu? Ayah. Aku putrimu. Censi. Ayah tahu. Sekarang ayah lihat tanda lahirnya ya. Censi benar-benar putri ayah. Tentu saja Censi adalah putri ayah. Ye Tong. Aku tidak peduli bagaimana hubunganmu dengan kakakmu. Dia adalah anak perempuan kakakmu. Dan kuharap kamu tidak meragukannya lagi di kemudian hari. Kalau tidak, tempat ini tidak menyambutmu. Ye Tong. Aku tidak akan bertarung tanpa kepastian menang. Semuanya ada dalam rencanaku. Ma Wen Wen. Lalu apa kamu bisa menghitung siapa aku? Kamu pikir ini sudah berakhir? Tidak. Ini baru permulaan. Jangan terburu-buru. Aku akan membalas semua rasa sakit yang kau timpakan pada putriku. Satu persatu akan ku kembalikan padamu. Kita main pelan-pelan. Censi. Kamarmu di lantai berapa? Di lantai bawah. Tuan Qin. Aku sebagai bibinya. Sudah lama tidak bertemu putri kakakku. Aku ingin tinggal di rumahmu beberapa hari untuk menemani Censi. Kamu seharusnya tidak keberatan kan? Ayo pergi Censi. Bye. Qin Hao. Ye Tong itu. Dia kan bibi kandung Censi. Kenapa sepertinya dia tidak terlalu suka Censi kita? Malah suka Censi yang itu. Dia dibesarkan di desa. Hubungannya dengan kakaknya tidak baik. Jadi mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan Censi. Ayah suka Censi saja sudah cukup. Tentu saja ayah suka Censi. Ayah tidak punya ibumu lagi. Ayah hanya punya Censi. Selanjutnya rumah ini tidak akan tenang lagi. Ibu. Ini kamarku. Setiap hari tidur di kamar kecil yang gelap ini. Kamu takut tidak? Takut. Setiap hari tidur Censi selalu merindukan ibu. Saat merindukan ibu, keluarlah dan lihat ke langit. Censi. Ibu janji akan selalu di sisimu. Oke. Baik. Censi. Kita main game yuk. Untuk sementara waktu ke depan. Kamu tidak boleh memanggilku ibu. Harus memanggilku bibitongtong. Tapi selama kamu menang. Ibu akan selalu di sisimu. Oke. Hebat. Kin Hao. Kamu ngapain di sini? Iya Kin Hao. Kamu ngapain berdiri di sini? Apa kamu tertarik sama Ye Tong dan Censi ini? Kin Hao. Kamu ngapain berdiri di depan pintu kamar Ye Tong? Apa karena dia mirip banget sama Ye Qian jadi kamu gak bisa menahan diri? Enggak. Semua orang bilang kamu gak suka Ye Qian. Kin Hao. Apa kamu beneran gak suka dia? Enggak suka. Aku gak suka pembunuh adikku. Itu cuma alasan. Jelas-jelas kamu suka Ye Qian. Enggak. Malam itu aku denger kamu nyatain cinta ke dia. Kak Kin Hao. Kamu mau ngomong apa sama aku? Jantungku. Jantungmu gak baik. Dokter bilang kamu gak boleh ngerokok. Rumah sakit udah ngasih diagnosa. Jantungku udah kena penyakit. Mungkin gak bakal hidup lama lagi. Wulei. Dia orang baik. Dan dia juga suka sama kamu. Ye Qian. Atau kamu pilih dia aja. Jangan ngomong sembarangan. Orang lain sebaik apapun gak ada hubungannya sama aku. Aku cuma suka kamu. Dokter udah bilang sama aku. Aku paling lama cuma bisa hidup sampai umur 30 tahun. Makanya aku. Ada aku disini. Aku gak bakal biarin kamu mati. Aku bakal nyelamatin kamu. Apa? Kado ulang tahun ke-20. Gak ada. Kalau gitu aku mau kado sekarang. Kamu adalah kado ulang tahun ku. Malam itu aku berdiri di depan pintu kamar. Jelas-jelas kamu suka Ye Qian. Si ekor kecil ini. Kim Hao. Wen Wen. Kalian lagi berantem apa sih? Bibi. Kim Hao ternyata masih suka Ye Qian. Tapi Ye Qian kan pembunuhnya Ran-Ran. Kim Hao. Kok kamu masih bisa suka sama Ye Qian sih? Kamu lupa adikmu meninggal gimana? Ye Qian itu pembunuhnya. Berarti kamu itu kaki tangannya. Kamu yang masih kesempatan buat Ye Qian deketin kamu. Kasihan Ran-Ranku. Kasihan Ran-Ranku. Dia suka banget sama Ye Qian. Tiap hari ngikutin dia. Manggil dia kakak ipar. Tapi dia. Aku tahu. Aku tahu. Aku juga kaki tangannya. Makanya selama bertahun-tahun ini. Aku terus nyiksa diri sendiri. Nyiksa Ye Qian. Sekarang Ye Qian udah mati. Aku udah kehilangan dia. Apa itu masih belum cukup? Oke. Kalau gitu ambil nyawaku sekalian. Kalian berantem gara-gara aku ya? Kamu belum mati. Aku Ye Tong. Adiknya Ye Qian. Ye Tong. Kalian semua keluar. Kamu juga keluar. Jangan kamu kira karena kamu mirip banget sama Ye Qian. Kamu bisa ngegodakin Hao. Aku kasih tahu kamu. Kind Hao itu milikku. Gimana? Aku mirip banget sama Ye Qian. Berarti bisa ngegodakin Hao dong. Jangan-jangan Kind Hao suka Ye Qian. Mana mungkin Kind Hao suka sama Ye Qian. Empat tahun lalu, Kind Hao sendiri yang masukin dia ke sana. Terus selama empat tahun ini Ye Qian nungguin dia. Empat tahun Ye Qian sama Chen Xi di dalam sana. Mereka ngapain aja? Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Kak Qin Hao. Bukan aku. Beneran bukan aku. Kak Qin Hao. 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 Dokter. Bukannya katanya anakku bisa hidup sampai 30 tahun. Kenapa sekarang dia? Nyonya Qin. Jantung Tuan Qin sekarang lagi melemah dengan cepat. Dia udah sekarat. Qin Hao. Kamu gak boleh mati. Aku udah bunuh Ran Ran. Aku harus buktiin kalau aku lebih cinta kamu daripada Ye Qian. Ini 2 juta uang muka. Sebentar lagi. Kamu secara gak langsung kasih bocoran kalau Ye Qian yang nyulik dia. Terus kamu bakar. Bekam video dia minta tolong. Setelah nolongin dia. Kamu bawa dia ke dokter ilegal. Ingat. Kamu harus jaga baik-baik jantungnya. Setelah urusan selesai. Aku bakal transfer 3 juta sisanya ke rekeningmu. Tenang aja. Demi Kak Qin Hao. Aku rela melakukan apapun. Dia udah pernah hampir mati. Tapi jantung adik kandungnya menyelamatkannya. Tapi dia gak tahu apa-apa. Dia di luar negeri pacaran sama aku. Jalan-jalan. Oh iya. Jantungnya agak bermasalah. Jadi dia operasi kecil. Ye Tong. Kita mau nikah. Dan aku. Sebentar lagi bakal jadi nyonya Qin. Ye Qian. Qin Hao beneran gak suka kamu sedikitpun. Oh. Sebentar lagi. Berarti sekarang masih belum. Kamu. Nyonya Qin itu aku. Dan hanya bisa aku. Ye Qian. Meskipun Qin Hao suka kamu. Terus kenapa? Sekarang aku menikmati semua yang kamu punya. Termasuk Qin Hao yang mencintaimu. Chen Xi. Suka sama gaun barunya. Iya. Wah. Cantik banget. Terima kasih. Bibi Wen Wen. Aku juga suka banget sama baju yang dipake Chen Xi. Oke. Nanti aku lepasin baju yang dia pake buat kamu pake ya. Tuan Qin. Chen Xi hari ini cantik banget ya. Tuan Qin pergi ke kantor. Iya. Kita searah. Anterin aku dong. Oke. Ayo. Chen Xi. Kamu harus nurut ya. Oke. Dadah. Dadah. Chen Xi. Jangan kamu kira ya tong datang kesini buat jadi tamenghu. Di rumah ini harus dengar kata-kataku. Kamu cuma pembantu kecil. Pantas pakai gaun putri. Lepasin bajunya. Cepat lepas. Aku gak mau lepas. Ini ibu ini bibitong-tong yang kasih ke aku. Aku suruh kamu lepasin ya kamu harus lepasin buat aku. Cepat lepas. Aku gak mau lepas. Lepas. Jangan nangis. Aku gak mau lepas. Tuan Qin. Aku ketinggalan tas di kamar. Aku ambil dulu ya. Oke. Sepertinya Chen Xi lagi nangis. Chen Xi. Chen Xi. Qin Hao. Kok ayah cepet banget baliknya? Qin Hao. Aku lagi nemenin anak-anak main game sama cerita. Iya ayah. Chen Xi jadi Cinderella. Aku sama Bibi Wen Wen jadi kakak tiri sama ibu tirinya yang jahat. Kita berdua mau lepasin baju yang dipakai Chen Xi. Sekarang aku harus jadi Cinderella lagi. Mau melepasin baju aku lagi. Aku udah nangis sesenggukan. Bibi Tong Tong. Mereka gak ngebully aku kok. Mereka beneran lagi main game sama aku. Qin Hao. Aku tahu kamu suka Chen Xi itu. Makanya aku mau bantu kamu. Biarin aja dua anak itu main game lebih banyak. Memperarat hubungan. Jadi teman baik. Ayah. Aku bakal nurut kata-kata Bibi Wen Wen. Aku bakal jadi teman baik sama Chen Xi. Chen Xi hebat. Wen Wen. Kamu udah kerja keras. Kamu ikut aku keluar. Chen Xi. Bibi keluar sebentar ya. Oke. Kamu sengajakan. Tadi kamu bilang gak bawa tas. Sebenernya kamu cuma mau aku balik. Kamu mau aku lihat apa. Aku cuma mau bongkar wajah asli Ma Wen Wen. Dia terus berpura-pura. Dia terus-terusan nyiksa Chen Xi. Udah cukup. Aku cuma lihat Wen Wen nemenin Chen Xi main game. Berusaha bikin dua Chen Xi jadi teman. Wen Wen gak kayak yang kamu pikirin. Selanjutnya aku gak ngizimin kamu menjelek-jelekkan dia lagi. Qin Hao. Ma Wen Wen. Kamu licik banget. Apa kamu udah ngitung kalau aku bakal bawa Qin Hao balik? Iya kan? Memang benar. Kenapa mau bongkar rahasi aku? Jangan mimpi. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Qin Hao suatu hari nanti pasti bakal tahu. H.M.P.H. Tahu apa? Tahu kalau aku naruh kue di depan pintu Chen Xi. Sengaja buat jebak dia jadi pencuri. Atau tahu kalau aku numpahin air di tangga biar dia jatuh. Sengaja mau bikin dia mati. Atau tahu kalau aku buang dia yang lagi pingsan keluar rumah. Biarin dia mati sendirian. Ma Wen Wen. Chen Xi cuma anak kecil beberapa tahun. Kok kamu jahat banget sih? Karena dia halangin jalan aku. Dia harus mati di luar. Kamu mau ngasih tahu semua ini ke Qin Hao kan? Kamu pikir dia bakal percaya? Nggak. Dia cuma bakal percaya sama aku. Jangan kamu kira karena kamu mirip banget sama Ye Qian. Kamu bisa jadi lawan aku. Ye Qian udah mati. Kamu juga nggak bakal menang. Qin Hao. Ma Wen Wen. Kamu licik banget. Ngelawan kamu. Mana mungkin aku nggak punya rencana cadangan. Setiap kata yang kamu ucapin tadi, Tuan Qin dengar semuanya dengan jelas. Dan juga, secara resmi aku mau kenalin diri. Aku bukan Ye Qian yang udah mati. Namaku Ye Tong. Kali ini yang kalah bukan Ye Qian. Qin Hao. Kamu dengerin penjelasan aku dulu. Masalahnya udah sampai kayak gini. Kamu masih mau meles. Nuduh Chen Xi pencuri. Bikin dia jatuh dari tangga. Terus musir dia dari rumah. Dia masih kecil banget. Kok kamu tega gitu? Kalau bukan kamu sendiri yang ngomong. Aku beneran susah percaya. Kamu itu wanita kejam kayak gitu. Lepasin aku. Ternyata Chen Xi udah ngalamin banyak banget ketidakadilan. Dan aku baru tau sekarang. Dia masih kecil banget. Pasti takut banget waktu itu. Ayah. Cepetan lepasin bibi Wen Wen. Chen Xi. Kenapa kamu gak bilang ke ayah lebih awal? Aku udah bilang. Tapi ayah gak percaya. Maaf. Aku beneran minta maaf. Gak papa. Lagian om kan bukan ayah. Chen Xi udah gak suka sama aku lagi. Aku yang udah bikin dia kecewa berkali-kali. Aku om. Bukan ayah lagi. Keluarga Kin gak bisa nerima wanita kejam kayak kamu. Pergi dari keluarga Kin aku gak mau lihat kamu lagi. Ayah. Jangan usir bibi Wen Wen. Kin Hao. Aku salah kasih aku kesempatan lagi. Aku tau aku salah. Aku beneran salah. Orang. Kin Hao. Bawa dia ke bawah. Aku gak mau pergi. Kin Hao. Kin Hao. Aku gak mau pergi. Ayah. Jangan usir bibi Wen Wen. Jangan usir bibi Wen Wen. Bibi Wen Wen. Ma Wen Wen. Mulai hari ini. Kamu harus beneran kenal siapa aku. Ini harga yang harus kamu bayar karena udah membuli anakku. Kamu beneran tegang usir wanita yang kamu cintai. Dia bukan wanita yang aku cintai. Pandai berpura-pura. Waktu Yekian masih hidup. Kamu udah selingkuh kan? Udah lama tidur sama Ma Wen Wen kan? Aku gak selingkuh. Aku sama Ma Wen Wen gak ada hubungan apa-apa. Aku punya wanita yang aku cintai. Maksud kamu apa? Selain Ma Wen Wen. Kamu punya wanita lain yang kamu cintai. Dia beneran gak suka Ma Wen Wen. Terus wanita yang dia cintai. Aku. Nomor yang anda tuju sedang tidak aktif. Nomor yang anda tuju sedang tidak aktif. Aku udah rencanain ini selama ini. Tapi malah kalah sama Yekong yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Yekong. Kamu pikir aku kalah? Kamu terlalu naif kalau gitu. Wen Wen. Bibi Wen Wen. Bibi. Pasien menelan banyak obat antidepresan. Untung dibawa kesini tepat waktu. Kita udah cuci perutnya. Anakku yang bodoh. Kok kamu bisa kepikiran buat bunuh diri sih? Apa kamu lagi nyembunyiin sesuatu dari kita? Kamu tahu jantung Kin Hao itu dari mana? Maksudnya apa? Itu aku. Aku tukar pakai tubuhku. Kakak donornya itu. Dia benar-benar bajingan. Kalau cuma dikasih uang, dia nggak mau donorin jantung. Makanya aku pergi ke depan rumahnya. Berlutut lama banget. Akhirnya dia ngasih syarat. Bilangnya. Bilangnya dia mau aku-aku nemenin dia semalam. Ini kan sama aja kayak binatang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Bibi. Aku cinta Kin Hao. Demi dia, aku rela ngelakuin apapun. Cuma sejak malam itu, aku kena depresi. Aku ngerasa diriku kotor banget. Aku kotor banget. Aku kotor banget. Wen Wen, jangan takut. Jangan takut. Ada kita di sini. Kin Hao. Wen Wen itu penyelamat keluarga kita. Dia udah berkorban besar banget buat kamu. Kamu harus bertanggung jawab sama dia. Kalian berdua segera tunangan. Ayah. Sebenarnya, semua yang Bibi Wen Wen lakuin itu karena aku. Karena ayah suka sama Censi itu. Bibi Wen Wen takut ayah cuekin aku. Bibi Wen Wen sebenarnya sayang banget sama aku. Ayah. Aku mau Bibi Wen Wen jadi ibuku. Aku mau Ibu. Aku mau Ibu. Kok Om belum balik juga ya? Om. Ye Tong. Aku balik lagi. Aku mau kasih tau kabar baik. Kin Hao sama Wen Wen mau tunangan. Aku punya Ibu. Punya Ayah juga. Beneran. Iya. Aku seneng banget. Selamat ya. Censi. Udah waktunya tidur. Ayah. Hari ini Ayah tidur sama aku ya. Bibi Wen Wen juga udah pernah tidur sama aku. Kita tidur bareng bertiga gimana? Tentu aja boleh. Kin Hao. Malam ini kamu nginep aja di sini. Kamu. Wen Wen. Sama Censi. Kalian tidur bareng bertiga. Aku bilang kalian berdua. Usaha lagi dong. Kasih Censi adik laki-laki atau perempuan. Bibi. Kamu sama Kin Hao kan mau tunangan. Kamu harus ganti panggilan. Panggil Ibu. Ibu. Iya. Udah malam. Kalian cepetan tidur Gi. Istirahat yang cukup ya. Censi. Selamat tidur. Selamat tidur. Ayah. Hari ini Ayah tidur sama aku ya. Anak-anak lain kan tidurnya sama Ayah ibunya. Oke. Tidur yuk. Peluk kelinci kecilmu. Iya. Udah dipeluk. Selamat tidur. Selamat tidur. Selamat tidur. Kim Hao, jangan pergi. Tidur, Gi. Kim Hao. Ini lavender. Katanya bisa nurunin detak jantung sama tekanan darah. Bagus buat penyakit jantung. Bagus. Kamu tahu arti bunga lavender apa? Menunggu cinta Kak Kim Hao. Aku selalu menunggu cintamu. Ye Kian. Aku kangen kamu banget. Dia bilang kangen aku. Kim Hao ternyata kangen Ye Kian. Lepasin aku. Ye Kian. Aku beneran kangen banget sama kamu. Kim Hao. Kamu udah sadar? Aku Ye Tong. Bukan Ye Kian. Aku sampe salah ngira Ye Tong jadi Ye Kian. Kenapa dia ngasih aku perasaan yang mirip banget sama Ye Kian? Apa karena aku terlalu kangen Ye Kian? Maaf ya. Tadi aku. Tadi kamu bilang kamu kangen Ye Kian. Gimana mau ngajak Ye Kian datang ke pesta tunangan kamu sama Ma Wen Wen? Aku ingat Tuan Kian pernah bilang sama aku kalau kamu gak suka Ma Wen Wen. Kamu sama Ma Wen Wen gak pernah ngelakuin apa-apa. Sekarang kau cepet banget mau tunangan. Kim Hao. Aku beneran ngeremehin kamu. Berani selingkuh tapi gak berani ngaku. Aku bilang sekali lagi. Aku gak selingkuh. Ma Wen Wen tunangan karena satu jantung. Dia pakai satu jantung buat nyelamatin aku. Dia demi jantung itu. Pokoknya aku harus tanggung jawab sama dia. Bertanggung jawab. Terus kamu gak perlu tanggung jawab sama Ye Kian. Kim Hao. Aku tanya kamu. Kamu beneran suka Ye Kian. Orang yang kamu cintai sepenuh hati itu beneran Ye Kian. Ye Kian itu pembunuhnya. Dan kamu kaki tangannya. Aku aku gak suka dia. Aku gak boleh suka sama dia. Terus tadi kamu bilang. Aku benci dia. Ye Kian adalah wanita yang paling aku benci seumur hidupku. Ye Kian. Kamu sebenarnya mikirin apa sih? Kamu pikir Kim Hao suka sama kamu. Ye Tong. Kim Hao itu tunanganku. Kamu berani-beraninya megoda dia. Dasar jalan. Lihat bekas tamparan di muka Kim Hao. Aku yang nampar. Bukan aku yang megoda tunanganmu. Tunanganmu yang melecehin aku. Ma Wen Wen. Lelaki yang tidur di ranjangmu. Kamu aja gak bisa nahan. Payah banget. Kamu. Oh iya. Aku tahu jantung Kim Hao itu dari siapa. Kok bisa? Jangan-jangan dia tahu soal aku yang bunuh Ran Ran. Kamu ngapain panik gitu. Aku cuma bercanda. Berani-beraninya ngancam aku. Ye Tong. Dua hari lagi pesta tunanganku sama Kim Hao. Kamu harus datang ya. Ye Kian udah mati. Kamu harus gantiin dia buat nyaksiin kebahagiaan kita. Oke. Aku pasti datang tepat waktu. Kim Hao. Kamu sama Ye Tong. Istirahat Gi. Ngapain aku marah. Sebentar lagi aku bakal jadi nyonyakin. Asal aku pegang erat rahasia jantung itu. Nggak bakal ada yang bisa ngedeser posisiku. Cariin aku dokter bedah utama yang gantiin jantung Kim Hao dulu. Aku mau di pesta tunangan ma Wen Wen. Ngasih dia hadiah gede. Tuan Kim sama nonama. Beneran pasangan serasi. Cocok banget. Iya. Betul. Betul. Hari bahagia. Wen Wen itu menantu yang paling aku suka. Tuan Kim. Selamat ya. Terima kasih. Kim Hao. Waktunya udah hampir tiba. Pesta tunangan bisa dimulai. Kita mulai yuk. Tunggu dulu. Hari ini aku mau ngasih kado gede. Ye Tong. Ini bukan tempat buat kamu bikin onar. Kamu panik kenapa? Hari ini, ada teman lama yang mau datang ke pesta tunangan kalian. Siapa? Ma, no nama. Kok dia datang? Nyonya Kim. Dokter Song ini. Masih ingat kan? Tentu aja ingat. Dokter Song itu dokter bedah utama yang gantiin jantung anakku. Dokter Song. Kok kamu datang? Dokter Song datang ke sini hari ini mau kasih tau Tuan Kim. Jantungnya itu sebenarnya dari siapa? Jangan bahas soal ini lagi. Kepalaku sakit banget. Udah cukup. Obatku mana? Kita tahu. Jantung itu Wen Wen yang cari. Wen Wen. Nyelamatin anakku. Kim Hao. Dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia itu penyelamat besar keluarga Kim kita. Kim Hao. Kita bisa mulai. Aku gak peduli kalian mau ngapain. Wen Wen udah malamin luka parah buat nyelamatin aku. Aku harus tanggung jawab sama dia. Jangan bikin onar lagi. Kita mulai yuk. Oke. Pesta tunangan Tuan Kim dan Nonama resmi dimulai. Selamat datang semuanya. Pertama-tama, mari kita saksikan dulu VCR yang manis ini. Nonama. Sumber jantung tidak diketahui. Meskipun kecocokan berhasil, tetapi masih ada kemungkinan reaksi penolakan. Bahkan jika pasien menjalani operasi transplantasi, mereka mungkin masih meninggal. Jangan bicara omong kosong. Katakan saja bagaimana cara menyelamatkan Kim Hao. Jika kecocokan berhasil. Di antara kerabat langsung, kemungkinan keberhasilan transplantasi organ akan lebih tinggi. Kerabat langsung. Kalau begitu dia pasti bisa menyelamatkan Kim Hao. Kim Hao pasti akan hidup. Segera atur operasinya. Tapi jantung yang Anda berikan tidak memiliki catatan donor. Menurut peraturan, kami tidak dapat mengatur operasi. Saya akan memberimu 5 juta. Segera lakukan operasi. Siapa? Siapa yang menyalakan ini? Cepat matikan. Matikan. Ini bukan masalah uang. Jika kerabat donor menyelidiki, itu akan sangat merepotkan. Jangan khawatir. Tidak akan ada yang tahu. Tidak ada. Tapi, begini saja. Saya akan memberimu 10 juta. Segera atur operasinya. Baiklah, jika ada masalah dengan sumber jantung. Kami tidak akan bertanggung jawab. Sebentar lagi aku akan menjadi nyonyakin. Saat itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyelidiki hal ini. Jantungku ini sebenarnya milik siapa? Kamu harus menjelaskannya padaku hari ini. Kim Hao. Dengarkan penjelasanku. Baik. Jelaskan padaku. Bagaimana dengan jantung kerabat langsung itu? Kenapa kamu berbohong? Depresi apa? Pemaksaan apa? Semuanya bohong. Kim Hao. Ma Wen Wen. Pikiranmu benar-benar membuatku takut. Kim Hao. Aku melakukan ini semua karena aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Pergi. Ma Wen Wen. Cintamu membuatku jijik. Hadirin sekalian. Pesta pertunangan hari ini dibatalkan. Kim Hao. Kim Hao. Bibi. 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 Tolong aku. Bibi. Katakan padaku. Bibi. Bibi. Siapa kerabat langsung itu? Apakah itu Ranlan? Apakah kamu yang membunuh Ranlan? Aku tidak membunuh Ranlan. Kematian Ranlan tidak ada hubungannya denganku. Bibi. Ma Wen Wen. Kalau begitu katakan. Jantung itu sebenarnya milik siapa? Aku tidak tahu. Ma Wen Wen. Aku selalu menganggapmu sebagai dermawan keluarga Kim kami. Tidak disangka. Kamu penuh dengan kemohongan. Kamu. Sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Kamu hanyalah penipu. Bibi. Bibi. Dia naik ke posisi ini dengan berbohong. Penuh kebohongan. Pantas saja. Siapa menabur angin akan menuai badai. Benar. Benar-benar pantas. Benar. Ma Wen Wen. Apakah kamu suka hadiah besar ini? Tomtong. 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 Ayo kita pergi. Tomtong. 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 Benar. Tomtong. 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 Pa ini? Tomtong. Tanda lahir bunga plum ini sudah ada sejak kecil. Apakah ini sangat jelek? Sangat indah Kenapa Ye Tong juga punya tanda lahir bunga plum ini? Mungkinkah Ye Tong adalah Ye Kian? Censi, cepat ganti baju dan mandi Aku akan membuatkanmu camilan larut malam yang enak Baik, aku mau makan kue kelinci Baik, kucing rakus kecil Cepat pergi, baik Ken Hao Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku Pergi bermain kemana dengan Wu Lei? Pulang selarut ini Sejauh mana kalian berdua sudah berkembang Apakah dia sudah menciummu di sini? Ini bukan urusanmu Sampai kapan kamu akan berpura-pura? Ye Kian Ye Kian juga punya tanda lahir bunga plum seperti ini Kau sama sekali bukan Ye Tong Katakan Kenapa kamu berpura-pura menjadi Ye Tong untuk membohomiku? Kau bilang ini tanda lahir bunga plum Lihat baik-baik Ini nama tunanganku Bu Lei Ini adalah bukti cinta kami Aku Ye Tong Bukan Ye Kian Tidak mungkin Kau adalah Ye Kian Kau adalah istriku Ye Kian Aku mengerti sekarang Kau sudah berpaling Kau menyukai Wu Lei Benar Kan Kau tidak menginginkanku lagi Jadi kau ingin menjadi Ye Tong Kin Hao Apa kau gila? Ye Kian sudah mati Bukankah dia orang yang paling kamu benci? Wanita yang paling kamu benci telah memberikan hatinya padamu Mati Seharusnya kau senang Dia bukan orang yang paling aku benci Dia adalah orang yang paling aku cintai Kin Hao Kin Hao Chansi kita menghilang Menghilang Bagaimana bisa menghilang? Aku juga tidak tahu Begitu aku masuk kamar Dia sudah tidak ada Ada orang Cepat cari lagi Tuan Kami telah mencari di seluruh vila Tetapi tidak dapat menemukan Nona kecil Mungkinkah dia lari keluar? Lari keluar Chansi bisa pergi kemana? Dia masih sangat kecil Mungkinkah dia dalam bahaya? Cari lagi Cari lagi Tidak perlu mencari lagi Sebentar lagi akan ada yang menelpon Ye Tong Kenapa kamu begitu berdarah dingin? Sekalipun kamu sangat membenci Ye Kian Chansi tetaplah darah daging Ye Kian satu-satunya Dia sekarang hilang Kau masih di sini mencibirku Nona Ye Sadarilah Kau hanya menyukai Chansi Anak yatim piatu itu Chansi kami adalah putri kandung Ye Kian Aku sudah kehilangan Ye Kian Aku tidak akan kehilangan Chansi lagi Kian Hao Chansi ada di sini Bagaimana bisa Chansi ada di tempatmu? Baiklah Aku akan segera ke sana Tunggu Aku juga ikut Bukankah ini telepon dari Ma Wen Wen? Chansi Bibi Chansi 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 Kenapa kamu datang ke sini? Aku dengar ayah tidak jadi menikah dengan Bibi Wen Wen Aku suka Bibi Wen Wen Aku ingin Bibi Wen Wen menikahi ayah Makanya aku datang ke sini Chansi Tapi Aku hanya suka Bibi Wen Wen Jika Bibi Wen Wen tidak kembali Aku juga tidak akan kembali Aku sudah tidak punya ibu Aku tidak ingin kehilangan Bibi Wen Wen Ibuku ini Lagi Tidak menyangka Kan? Tidak Aku sudah memikirkannya Chansi ini adalah kartu truf terbesar di tanganmu Kau tahu aku punya kartu truf Tapi kau masih berani melawan aku Ye Tong Kau tidak akan bisa mengalahkanku Apakah Chansi ini benar-benar anak Ye Kian? Mungkinkah Ye Tong ini mengetahui sesuatu? Tidak mungkin Kecuali Ye Kian masih hidup Tuan Qin Aku merasa Chansi ini tidak mirip denganmu Juga tidak mirip dengan Ye Kian Ye Tong Kau tidak tahan melihat anak Ye Kian menyukaiku Ye Tong Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Aku hanya berbaik hati mengingatkan kalian agar tidak salah orang Membesarkan anak orang lain Qin Hao Chansi memang tidak terlalu mirip dengan kalian berdua Tuan Qin Ku dengar tes DNA sekarang sudah sangat umum Qin Hao Chansi adalah putrimu Apa kau akan meragukan identitas Chansi lagi? Karena ada yang curiga Aku rasa perlu dilakukan tes DNA Sekaligus membuktikan bahwa Chansi tidak bersalah Baiklah Kalau begitu, mari kita lakukan Ambil untuk tes DNA Baik Ma Wen Wen Sudah waktunya untuk mengungkap Chansi yang asli dan yang palsu Kartu truf di tanganmu akan segera menjadi kartu sampah Aku tidak peduli Hasil tes DNA ini Kau harus mendapatkannya untukku Chansi sekarang adalah mutiara di telapak tangan keluarga Qin Putri kecil Cabang emas dan daun giyok Qin Hao akan memenuhi semua keinginannya Apa yang bisa kau lakukan untuknya sebagai ayah kandungnya? Dan juga Aku akan segera menikah dengan Qin Hao Aku berjanji 10 juta yang aku janjikan padamu akan segera dibayarkan Tom Tom Jangan khawatir Aku mengawasi hasil tes DNA ini dari awal sampai akhir Tidak ada yang bisa memanipulasinya Anak ini bukan anak Qin Hao Tapi harus ada bukti hitam putih Kau begitu percaya padanya? Apa kau masih mencintainya? Tidak Aku sudah mengejarnya begitu lama Dia tidak pernah menyukaiku Dia bilang dia punya wanita yang dicintainya Baiklah Apa yang kau pikirkan? Tidak perlu memberitahuku Kau yang tahu sajalah Laporan hasil tes Anda sudah siap Terima kasih Sudah ku bilang Anak ini bukan anak Qin Hao Sekarang Lihat apa lagi yang bisa dikatakan Ma Wen Wen Ini belum cukup Kakak senior Tolong selidiki satu hal lagi untukku Departemen kebidanan dan kandungan di semua rumah sakit besar 5 tahun lalu Cari tahu apakah Ma Wen Wen pernah melahirkan Kau curiga Chen Si Palsu adalah anak Ma Wen Wen Kin Hao Cepat Cepat buka dan lihat hasil tes DNA Dia benar-benar bukan putriku Ayah Aku putrimu Chen Si Chen Si Jangan panggil aku ayah lagi Kau bukan putriku Bagaimana bisa seperti ini? Chen Si Dia bukan cucuku Kita semua telah ditipu Kin Hao Apakah hasil tes DNA ini salah? Ayah Aku putrimu Chen Si Apakah kau tidak menyukaiku lagi? Hasil tes DNA tertulis jelas hitam di atas putih Tidak ada hubungan ayah dan anak Kau juga bukan putriku Pergi sana Pergi cari ayah kandungmu Ayah menyuruhku pergi Ma Wen Wen Trikmu sudah terbongkar Tuan Kin Tuan Kin Kenapa kau melihatku? Sekretaris Lin Ucapkan keras-keras apa yang baru saja kau katakan padanya Sertifikat tes DNA ini palsu Sertifikat asli Telah diambil oleh Wu Lei dan Nona Ye Dan dimanipulasi Apa? Tuan Kin Lihat ini Ini rekaman CCTV rumah sakit Video yang menunjukkan Nona Feng dan Wu Lei mencuri sertifikat Sertifikat tes DNA ini palsu Sertifikat tes DNA yang asli ada di sini Kin Hao Chen Si adalah putrimu Dia adalah cucuku Ye Tong Kau berani-beraninya menggunakan hasil tes DNA palsu Untuk menipu Kin Hao Chen Si adalah putri kandung Kin Hao Kau berani-beraninya membiarkan Kin Hao mengusirnya sendiri Katakan padaku Apa sebenarnya niatmu? Ye Tong Kita semua tahu kau memihak anak yatim piatu Chen Si itu Tapi kau memperlakukan Chen Si kami seperti ini Memperlakukan putri kandung kakakmu seperti ini Kau sangat jahat Ye Tong Kenapa kamu melakukan ini? Apakah kau sebenci itu pada Chen Si? Aku dan Wu Lei memang sudah melihat hasil tes DNA Tapi aku tidak menukarnya CCTV sudah merekam semuanya Kau masih mengelak Ye Tong Aku benar-benar salah menilai dirimu Aku tidak melakukannya Aku benar-benar tidak melakukannya Itu Chen Si Itu Chen Si Chen Si kenapa-napa? Bisakah kau tidak merebut ayahku dariku? Bolehkah? Aku mohon padamu Aku benar-benar putrinya Aku sangat mencintai ayahku Aku tidak merebut ayah darimu Chen Si Chen Si Chen Si Dimana kau jatuh? Chen Si Chen Si Sakit tidak kau baik-baik saja Chen Si Chen Si Kau baik-baik saja Ayah Dia mendorongku Bukan Kau jatuh sendiri Kau bilang Bibi Ye punya cara untuk mengusirku Dia ingin kau menjadi ayahnya Dia ingin menjadi putrimu Ye Tong Inikah tujuanmu? Aku Ada orang Tangkap mereka Lepaskan dia jangan sentuh Chen Si Aku sudah bilang Aku bukan ayahmu Sekecil itu tapi punya niat jahat Dan mendorong Chen Si hingga jatuh Dia jatuh sendiri Seharusnya aku tidak mengizinkanmu kembali Dasar anak nakal Kien Hao Apa yang kau katakan? Apa kau tahu dia adalah Ayah Sakit Ayah Kalau ayah mau mengusirku Aku akan pergi sekarang Chen Si Chen Si tidak akan pergi Ayah mencintaimu Ini semua salah ayah Ayah seharusnya tidak mempercayai kebohongan mereka Kien Hao Sekarang kau tidak akan meragukan identitasnya lagi Kan? Chen Si Maafkan aku Ayah tidak akan pernah meragukanmu lagi Ibu Cepat panggil dokter Baik Suruh mereka berlutut di depan pintu untukku Jika putriku kenapa-napa Aku tidak akan mengampuni mereka Kien Hao Ayah Aku takut Chen Si Jangan takut Ayah akan membawamu ke dokter Ayo Berlutut Aku tidak mau Minggir Aku tidak mendorong Chen Si itu Dia jatuh sendiri Aku ingin menarikmu Tapi tidak berhasil Chen Si bukan anak nakal Ibu Chen Si tahu Tapi Paman Kin tidak percaya padaku Dia membenciku Dia menyukai Chen Si itu Ini sakit sekali Kin Hao Kau akan menyesal Ibu Bibi Wen Wen Aku tidak mau berbohong lagi Berbohong itu melelahkan Chen Si Bertahanlah beberapa hari lagi Nanti tidak perlu seperti ini lagi Kita bisa tinggal di vila besar ini Kau akan menjadi putri kecil selamanya Saat itu Kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan Paman Kin Juga akan menjadi ayah yang paling menyayangimu Aku suka Paman Kin menjadi ayahku Ye Tong Kali ini aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Kin Kin Hao Melihat Ye Tong dan Chen Si berlutut di sana Apa yang membuatmu sakit hati Mereka tidak pantas Ayah Ada apa Chen Si Aku ingin ayah selalu menemaniku Chen Si Jangan khawatir Ayah akan selalu menemanimu Hem Kin Hao Ye Tong dan Chen Si itu Apa rencanamu untuk mereka Apa kau akan tetap membiarkan mereka di sini Tadi kau karena masalah DNA palsu itu Hampir saja mengusir aku dan Chen Si Biarkan mereka pergi Aku tidak mau melihat mereka lagi Hem Baiklah Ye Kian Jangan khawatir Nanti Aku pasti akan merawat putri kita dengan baik Tidak akan membiarkannya menderita sedikitpun lagi Chen Si Ayo pergi Hem Cepat pergi Kalian diusir Oh ya Kin Hao bilang Dia tidak mau bertemu kalian lagi Chen Si Ayo pergi Ma Wen Wen Pertarungan kita baru saja dimulai Chen Si Chen Si sudah tidur Hem Baru saja tertidur sambil menangis Oh ya Aku sudah menyelidikinya Ma Wen Wen memang punya anak 5 tahun yang lalu Anak ini adalah Chen Si Palsu yang sekarang Tembak siapa ayah Chen Si Palsu Sekretaris Kin Hao Li Ming Kau sudah tahu semuanya Saat dia menggunakan video rumah sakit itu untuk memfitnahku Aku sudah merasa ada yang salah dengannya Tapi aku tidak menyangka dia adalah ayah Chen Si Palsu Tapi tidak apa-apa Akhirnya Li Ming Ikan besar ini Terungkap Kurasa Kin Hao tidak akan pernah menyangka Bahwa dia telah membesarkan anak untuk Ma Wen Wen dan sekretarisnya Bagaimana kau berencana untuk mengungkap mereka Aku punya ide bagus Kin Hao Aku akan memberitahumu Apa yang telah kau lakukan pada putri kandungmu sendiri Chen Si Suka ini Suka ini Ini Chen Si Ini ibu Ini ayah Chen Si juga punya ayah Punya keluarga Kita bertiga akan selalu bersama Chen Si benar-benar ingin punya ayah Kalau begitu ibu akan membayar Baik Ayah dan bibi Wen Wen temani Chen Si bermain ya Chen Si senang sekali Chen Si Lihat mainan apa yang kamu suka Ayah belikan untukmu Baiklah Sayang Ini Nonaye Kebetulan sekali Kalian juga datang untuk membeli mainan Ah ya Aku juga mau boneka keluarga yang dipegang Chen Si Ini milikku Tuan Kin Maaf Mainan ini tinggal satu yang terakhir Baru saja dibeli oleh wanita ini Ah ya Aku hanya mau boneka keluarga itu Berapa harga ini Sebutkan harganya Berapapun harganya Aku tidak akan menjualnya Tuan Kin Kau demi anakmu sendiri Sampai mainan anak orang lain pun mau direbut Chen Si Sudahlah Ayah belikan yang lain saja Ya Baiklah Ayo pergi Keluarga ku Keluarga ku Ayah dan ibu hancur berkeping-keping Kau sengaja Kan Maaf Nonaye Chen Si kami benar-benar tidak sengaja Jangan marah Paling-paling kami ganti rugi saja Tapi Chen Si kalian tidak punya ayah dan ibu Bermain-mainan keluarga seperti ini Rasanya agak tidak pantas Siapa bilang Chen Si kami tidak punya ayah dan ibu Chen Si Kemarilah Aku dan Bibi Tong Tong akan menikah bulan depan Nanti Bibi Tong Tong akan menjadi ibumu Aku akan menjadi ayahmu Kita bertiga akan sangat bahagia Chen Si Mau tidak aku jadi ayahmu Paman baik pada Chen Si Juga baik pada Bibi Tong Tong Chen Si ingin Paman menjadi ayah Chen Si Kalau begitu Chen Si panggil aku ayah sekarang Ayah Chen Si anak yang baik Ayo pergi Ayah ajak kamu makan enak Baik Tidak disangka Ye Tong dan Wu Lei akan menikah akhir bulan ini Cepat sekali Chen Si itu menganggap Ye Tong sebagai ibunya Wu Lei sebagai ayahnya Cukup bagus juga Kin Hao Kau pikir begitu Kan Tadi Apa kau sengaja menghancurkan mainan Chen Si Tadi Apa kau sengaja menghancurkan mainan Chen Si Kin Hao Ah ya Chen Si Kamu main disana sendiri ya Kau ikut aku Wen Wen Kenapa kau datang kesini Jika Kin Hao tahu kau Aku Dan Chen Si bersama Dia akan curiga Jangan berpikir kamu bisa mendekatiku dan putriku hanya karena kamu membantuku menyelesaikan tes DNA Maka kamu bisa mendekatiku dan putriku Aku sudah bilang Kita anggap saja tidak saling kenal Aku hanya ingin melihatmu dan anak itu Jika 5 tahun yang lalu Kin Hao tidak menikahi Ye Qian Kamu pikir aku akan tidur denganmu Aku tahu kamu menyukaiku Tapi sekarang Ye Qian sudah mati Aku akan segera menjadi Nyonya Kin Dan putri kita akan segera menjadi harta karun keluarga Kin Uang yang dijanjikan padamu Aku tidak akan mengurangi sepeserpun Tidak Jadi Jangan datang cari aku lagi di masa depan Wen Wen Demi kamu Aku menghianati bosku Apapun yang kamu inginkan Aku akan membantumu mendapatkannya Meskipun begitu Tetap tidak bisa membuatmu menoleh ke belakang Begitu Lepaskan aku Dimana ini? Dimana ini? Aku diculik Halo, Nonama Aku sudah menangkap Liming sesuai perintahmu Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya Tenang saja jadi nyonyakinmu Ma Wen Wen ingin membunuhku untuk membungkanku Aku tahu kamu selalu membenci Liming Si penjilat itu Tenang saja Selama kamu mentransfer sisa pembayarannya Kami akan segera bertindak Penjilat Ma Wen Wen Aku telah melakukan begitu banyak untukmu Tapi aku hanyalah penjilat di matamu Kan? Aku sepenuh hati untukmu Namun kamu ingin mengambil nyawaku Aku akan membunuhmu Bos, semuanya berjalan sesuai rencana Bulan depan aku akan menikah dengan Bibi Tong Tong Setelah itu Bibi Tong Tong akan menjadi ibumu Dan aku akan menjadi ayahmu Kita bertiga akan sangat bahagia Chen Xi Apakah kamu ingin aku menjadi ayahmu? Paman baik kepada Chen Xi Dan juga baik kepada Bibi Tong Tong Chen Xi ingin Paman menjadi ayahnya Kenapa mendengar Bibi Tong 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 akan menikah dengan Wulei? Chen Xi harus memanggil Wulei sebagai ayah Aku merasa sangat sakit hati Cukup Kin Hao Jangan biarkan dirimu dipengaruhi oleh mereka lagi Mereka menyakiti putrimu seperti itu Kamu lupa Sekarang yang harus kamu lakukan adalah mencintai Chen Xi Putrimu dan Ye Qian Kin Hao Ini buruk Chen Xi dan Wen Wen menghilang Menghilang lagi Ada apa ini? Halo Ye Tong Aku tahu di mana Chen Xi dan Ma Wen Wen berada Mereka ada di jalan 15 Apa? Ye Tong menculik Chen Xi dan Wen Wen Wanita ini Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Chen Xi Apa yang kamu lakukan pada putriku? Jika terjadi sesuatu padanya Aku akan membuatmu menguburnya bersamanya Ye Tong Kamu tidak boleh menyakiti cucu perempuanku Orang itu tidak ditangkap olehku Tapi oleh asistenmu Apa yang kamu lakukan? Berikan Chen Xi padaku Chen Xi Akulah ayah Chen Xi Aku harus membawanya pergi hari ini Lepaskan Apa? Chen Xi adalah putri Liming Chen Xi adalah putri Qin Hao Putri kecil keluarga Qin Ma Wen Wen Apakah kamu sudah terlalu lama berakting Sehingga kamu menganggapnya nyata? 5 tahun yang lalu kamu merayuku Melahirkan putri kita Kamu membiarkan putri kita menyamar sebagai putri Ye Qian Kamu membiarkan putri kita memanggil Qin Hao sebagai ayah Demi kebahagiaanmu Demi anak kita memiliki masa depan yang cerah Aku bisa menahan semua ini Cukup Jangan bicara lagi Stimulan apa yang kamu dapatkan Aku terangsang olehmu Demi kamu Aku bersedia melakukan apapun Tapi di matamu Aku bahkan tidak sebaik anjing penjilat Kamu bahkan tidak mau melirikku Kamu bahkan mengirim orang untuk menculikku Berencana membunuhku untuk membungkanku Jika aku tidak melarikan diri Aku tidak akan tahu bahwa wanita yang kucintai begitu jahat Aku tidak melakukan itu Apa kamu salah paham? Aku salah paham apa? Ma Wen Wen Aku akhirnya melihat wajah aslimu Kamu adalah wanita yang sangat egois dan munafik Kamu tidak mencintai siapapun Kamu hanya mencintai dirimu sendiri Bahkan putrimu hanyalah alat bagimu untuk naik ke atas Kamu mengajari putri kita untuk berbohong dan melakukan hal-hal buruk Hari ini aku harus membawanya pergi Ayo pergi Kamu gila Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Berikan padaku Berikan padaku Tidak bisa Aku tidak akan pernah membiarkanmu membawa putriku pergi Identitasmu tidak boleh terungkap di depan Qin Hao Ma Wen Wen Terlambat Aku sudah tahu yang sebenarnya Qin Hao Qin Hao Bukan seperti itu Semua itu karena Li Ming Dia yang mengada-ada Qin Zhong Yang kukatakan adalah fakta Chen Xi sama sekali bukan putrimu Chen Xi adalah putriku dan Ma Wen Wen Masalah nona Ye Tong sebelumnya divitnah olehku Sertifikat tes DNA itu juga ditukarku Ma Wen Wen yang menyuruhku Bukan begitu Qin Hao Bukan begitu Jadi selama ini kamu membohongiku Mengganti putri kandungmu dengan putriku dan Ye Qian Membuatku salah mengenali berulang kali Aku sudah berjanji pada Ye Qian Untuk merawat putri kita dengan baik Tapi sekarang bagaimana Aku malah memanjakan putri orang lain Ma Wen Wen Sekarang aku ingin sekali membunuhmu Qin Hao Lepaskan Qin Hao Chen Xi ini palsu Kita harus segera menemukan Chen Xi yang asli Ibu Ibu Selamatkan aku Ibu Ma Wen Wen Kamu menukar anak yang kamu miliki Dengan pria lain dengan darah daging keluarga Qin kami Selama bertahun-tahun Kamu selalu membuat keluarga Qin kita berputar-putar Kamu benar-benar mencari kematian Dimana putriku Dimana Chen Xi ku Qin Zhong Putrimu selalu berada di sisimu Chen Xi Chen Xi inilah darah daging keluarga Qin kita Qin Zhong Chen Xi ini Adalah putrimu dan Ye Qian Dia pernah memegang foto Ye Qian Mengatakan ini ibunya Dan juga pernah memanggilmu ayah Tapi kamu tidak mempercayainya Sepotong kue Ma Wen Wen saja sudah membuatmu menganggapnya sebagai pencuri Dia bahkan hampir dibunuh oleh Ma Wen Wen Kamu adalah ayahnya Kamu mengusirnya dengan tanganmu sendiri Maafkan aku Pamankin Terakhir kali aku jatuh sendiri Bukan Chen Xi yang mendorongku Ibu menyuruhku melakukannya Ibu bilang kalau aku tidak melakukannya Aku akan diusir oleh kalian Jadi kamu Chen Xi yang asli Kamu putriku Kamu selalu di sisiku tapi aku tidak mengenalimu Maafkan aku Chen Xi Ayah salah Ayah minta maaf padamu Qin Hao Kamu benar-benar pantas mati Lihat apa yang telah kamu lakukan pada putrimu Kamu bersalah pada Ye Qian Kamu bersalah pada putrimu Chen Xi Pulang dengan ayah Oke Ayah akan menjagamu dengan baik Menebus kesalahan pada dirimu Oke Kamu bukan ayahku Kamu sendiri yang bilang padaku Kamu bukan ayahku Tapi pamanku Kamu membenciku Chen Xi Aku bukan pamanmu Tapi ayahmu Semuanya salah ayah Ayah selalu mencintaimu Hanya saja ayah salah mengenali orang Chen Xi Maafkan ayah sekali lagi Pulang dengan ayah Oke Chen Xi tidak membutuhkan ayah lagi Qin Hao Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun Chen Xi Sudah punya ayah baru Kamu bukan lagi ayah Chen Xi Chen Xi Jangan menangis Kalau menangis Kamu tidak akan cantik lagi Chen Xi paling suka ayah Wu Lei Ayah Wu Lei tidak akan membiarkan Chen Xi menangis Juga tidak akan membiarkan ibu menangis Chen Xi hebat Kalau begitu Ayo kita pulang Oke Qin Hao Chen Xi Chen Xi Ayah tahu ayah salah Chen Xi Pulang dengan ayah Oke Ayah akan meminta maaf padamu di rumah Jalan Oke Chen Xi Chen Xi Ayah mohon padamu Oke Beri ayah kesempatan lagi Ayah mencintaimu Chen Xi Chen Xi Chen Xi Chen Xi Kalian berdua Ibu dan anak Benar-benar tidak menginginkan Chen Hao lagi Tidak butuh lagi Aku sudah bilang Dia pasti akan menyesal Ngomong ngomong Mau Nguyen baru saja meneleponmu Bilang ingin bertemu denganmu Kamu mau bertemu Kamu mencariku Qin Hao tidak menginginkanku lagi Liming membawa Chen Xi ke luar negeri Sekarang aku Ditinggalkan oleh semua orang Sendiri dan kesepian Akibat perbuatanmu sendiri Tidak bisa hidup Semua ini berkatmu Sekarang kamu puas Ma Wen Wen Kamu terlalu rakus Selalu ingin mengambil milik orang lain Dari saat aku membawa Chen Xi kembali ke keluarga Qin Itu berarti aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku Benar saja Kamu bukan Ye Tong Kamu adalah Ye Qian Masih punya otak Benar Akulah Ye Qian Kamu menertawakan apa Ibu Ibu dengarkan Ye Qian Kamu benar-benar belum mati Masih punya muka untuk kembali ke keluarga Qin Ku Orang-orang Bawa pembunuh ini keluar untukku Berhenti Kamu benar-benar Kamu benar-benar Ye Qian Lepaskan aku Jelas-jelas kamu adalah Ye Qian Kenapa menyamar sebagai Ye Tong untuk membohongiku Qin Hao Ye Qian sudah meninggal Dibunduh olehmu Meninggal di rumah sakit jiwa tempat kamu mengirimnya Sekarang aku adalah Ye Tong Kamu adalah Ye Qian Aku tahu Kamu menyamar sebagai Ye Tong Apakah kamu ingin berpaling Kan Kamu ingin bersama Wu Lei Dan membawa putri kita pergi Ye Qian Kamu sama seperti putri kita Tidak menginginkanku lagi Beraninya kamu Ye Qian Bagaimana kamu bisa begitu kejam Apakah kamu tahu betapa aku merindukanmu Biarkan aku memelukmu seperti ini Peluk sebentar Qin Hao Ye Qian Ye Qian yang mencintaimu sudah mati Diberikan kesempatan untuk hidup kembali Aku tidak akan mencintaimu lagi Qin Hao Aku tidak mencintaimu lagi Ye Qian Tidak mencintaiku lagi Kamu bisa meninggalkanku begitu saja Berdasarkan apa Ye Qian Aku tidak mengizinkanmu untuk tidak mencintaiku Tidak mengizinkanmu meninggalkanku Oke Qin Hao Kamu kerasukan apa Dia Membunuh adik perempuanmu Kamu iblis Aku 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 akan membunuhmu Ibu Jangan pukul dia lagi Pukul aku saja Qin Hao Sampai sekarang kamu masih melindunginya Ran Ran Dan nyawa Ran Ran Aku beritahu kamu Selama aku masih hidup Jangan pernah berpikir untuk memasuki rumah keluarga Qin Jangan berpikir kamu menang Dengan nyawa Ran Ran di antara kalian Kamu dan Qin Hao tidak akan pernah bisa bersama Pria yang tidak bisa kumiliki Kamu juga tidak akan bisa memilikinya Aku tidak membunuh Ran Ran Aku bukan pembunuhnya Sampai sekarang kamu masih mengelak Tong Tong Aku menemukan Qin Ran Dia belum mati Ran 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 Dia belum mati Sore ini aku menerima panggilan telepon dari luar negeri Katanya Ran Ran koma selama beberapa tahun ini Tiga hari yang lalu Dia bangun Ran 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 Bangun Pembunuh Menjauhlah dari putriku Syukurlah Ran Ran belum mati Dia akan mengeksposmu Aku pasti akan memasukkanmu ke penjara Ran 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 Ini ibu Ibu Ran Ran Kakak ada di sini Ran Ran Jangan takut Ibu di sini Tidak ada yang berani menyentuhmu Kakak ipar Ran 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 Semua salahku Kalau saja aku pergi mengambil gaun pengampin denganmu saat itu Hal seperti ini tidak akan terjadi Ran Ran Ada apa denganmu? Dia adalah pembunuh yang membakarmu hidup-hidup Ibu Kakak ipar bukan pembunuhnya Ma Wen Wen Jangan pergi Dialah pembunuhnya Ran Ran Mei Mei Apa kamu salah ingat? Aku tidak membunuhmu Mas Aku lihat kamu hanya menginginkan uang Kumohon Lepaskan aku Apapun yang kamu inginkan Aku akan menyetujuinya Aku juga belum pernah bertemu denganmu Aku bersumpah aku tidak akan melapor polisi Ada aturan di dunia bawah Seekor ikan tidak bisa dimakan dua kali Maaf Aku tidak menginginkan nyawamu Seseorang menginginkan organmu Siapa? Siapa sebenarnya? Calon kakak iparmu Hai Tinggalkan pesan terakhir untuk kakak dan kakak iparmu Kakak Selamatkan aku Cepat selamatkan aku Yekian Yekian Kenapa kamu menyakitiku? Kenapa? Tapi aku dikelilingi oleh api Aku sangat takut Aku tidak bisa memikirkan apapun Aku benar-benar mempercayai kebohongan si pembunuh Lalu bagaimana? Lalu dia merekam video Oke Pemanasannya sudah selesai Siap untuk pertunjukan utama Mas Kumohon Tolong lepaskan aku Nona Biar kukatakan yang sebenarnya Kamu memohon padaku juga tidak ada gunanya Hari ini kamu pasti tidak akan selamat Tapi Jangan terlalu banyak dendam Hanya kamu mati Kakakmu baru bisa hidup Ayo Apa maksudmu? Ayo Aku sudah selesai merekam videonya Hmm Sebentar lagi aku akan membawanya ke dokter Ma untuk operasi Kenapa tidak cepat? Kapan sisa pembayarannya bisa diselesaikan? Nonama Ma Wen Wen Ayo Dialah Pembunuhnya disewa olehnya Dan dokter gelap itu juga disewa olehnya Semuanya diatur olehnya Dialah pembunuhnya Ma Wen Wen Jadi kamu pelakunya Ma Wen Wen Jadi kamu lah yang membunuh putriku Selama bertahun-tahun Aku telah menyalahkan Ye Qian Tetapi menganggapmu sebagai dermawan Kamu terlalu kejam Ibu Bukan aku Orang-orang Bawa ke kantor polisi Kin Hao Kin Hao Bukan aku Kin Hao Itu semua karena aku terlalu mencintaimu Kin Hao Ran Ran Jadi jantung ini milikmu Lalu kamu Setelah aku bangun Aku baru tahu bahwa dokter gelap itu takut terlibat dalam kematian seseorang Jadi dia mentransplantasikan jantung yang cocok denganmu Ketumbuhku Jadi Semua ini tidak ada hubungannya dengan kakak ipar Ye Qian 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 Maafkan aku Selama bertahun-tahun Aku telah salah menganggapmu sebagai pembunuh Aku telah menganiayamu Maafkan aku Aku benar-benar minta maaf Ye Qian Aku ingin mengatakan sesuatu padamu Tidak perlu mengatakan apa-apa Sejak kamu mengirimku ke rumah sakit jiwa Kita sudah berakhir Kin Hao Kenapa kamu tidak memberitahunya kebenaran tentang mengapa kamu mengirimnya ke rumah sakit jiwa tahun itu Ayah Pelan-pelan Ayo kita cari ibu Oke Ibu cantik sekali Hari ini kamu adalah pengantin tercantuk untukku Kin Hao Semua itu dulu adalah impianmu Sekarang Semuanya bukan milikmu lagi Chen Xi Ayo kita berfoto Oke Chen Xi Ayah minta maaf padamu Kamu dan ibu pulang bersama ayah Oke Setelah ini Kita bertiga Tidak akan pernah berpisah lagi Akan selalu bersama Oke Tapi Tapi kamu pernah bilang kamu tidak menyukai Chen Xi Ayo kita pergi Chen Xi Oke Ye Qian Dulu aku melakukan kesalahan Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi Aku tidak bisa hidup tanpamu Tidak bisa hidup tanpa Chen Xi Pulanglah denganku Aku mohon padamu Kin Hao Aku ulangi sekali lagi Ye Qian sudah mati Dia sudah memberikan seluruh hatinya padamu Sekarang aku adalah Ye Tong Tidak mencintaimu Chen Xi Ayo kita pergi Oke Ye Qian Kamu bilang kamu tidak mencintaiku Aku tidak percaya Sekarang aku akan mencabut jantung ini untuk kamu lihat Kin Hao Bahkan jika kamu mati di depanku hari ini Itu tidak ada hubungannya denganku Ye Qian Kamu benar-benar lucu Ayo kita bawa Chen Xi berfoto Tolong jangan ganggu istri dan anakku lagi di masa depan Kami akan segera menikah Dia benar-benar tidak mencintaiku lagi Aku benar-benar kehilangan dia Sayang Sudah mulai syuting Ayo Kamu masih mencintainya Kamu masih Ye Qian milik Kin Hao Benar Kan Pergilah mencarinya Mulai Aku hanya berharap kamu bahagia Ini buruk, ini buruk Chen Xi menghilang Ma Wen Wen menculik Chen Xi setelah kabur Ibu Di sana Di sana Chen Xi Chen Xi Ibu Chen Xi Akhirnya kamu datang Ma Wen Wen Apapun yang kamu inginkan Lakukan padaku Chen Xi tidak bersalah Cepat bebaskan Chen Xi Ini semua karenamu Seharusnya Kin Hao adalah milikku Posisi Nyonya Kin juga milikku Ini semua karenamu Aku kehilangan segalanya Hari ini Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya Kin Hao Aya Kin Hao, Kin Hao Kaka Kin Hao Kenapa kamu Aku tidak ingin menyakitimu Kin Hao Aku mencintaimu Aku benar-benar mencintaimu Kin Hao Kenapa kamu mencintai Ye Qian dan bukan aku Kin Hao Aku tidak terima Aku tidak terima Bawa dia ke bawah Lepaskan aku Kamu akan baik-baik saja Kin Hao Cepat panggil ambulans Aya Jangan mati Chen Xi Jangan menangis Aya membuat Chen Xi menangis lagi Aku akan melindungimu Tapi Kali ini Aya tidak bisa membawamu pulang Selama bertahun-tahun Tidak satu hari pun Memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ayah Tapi Chen Xi Ingatlah Ayah sangat Sangat mencintaimu Kin Hao Jangan bicara lagi Kamu akan baik-baik saja Ye Qian Apakah kamu lupa? Lupa apa? Kamu satu-satunya wanita yang sangat kucintai Ye Qian Aku mencintaimu Kin Hao juga milik Ye Qian Ye Qian juga Kin Hao Kakak Kin Hao Aya Cepat bangun Kakak Kin Hao Aya Cepat bangun Kin Zhong Setelah Nona Ran Ran menghilang Nona Ye Qian sangat menyalahkan dirinya sendiri Dia mengalami mimpi buruk setiap hari Kondisi mentalnya memburuk Kin Zhong Haruskah kita membawanya ke rumah sakit jiwa untuk perawatan Nenya Kondisi mentalnya memburuk setiap hari Kakak Kin Hao Maaf Aku tidak sengaja Ye Qian Tidak sengaja Aku tahu Ye Qian tidak sengaja Ye Qian tidak sengaja Kakak Kin Hao Tadi malam aku bermimpi tentang Ran Ran lagi Seandainya saat itu aku pergi bersama Ran Ran Semuanya akan baik-baik saja Ini semua salahku Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri Ye Qian Kematian Ran Ran bukan salahmu Ini semua salahku Mereka semua bilang aku sengaja Mereka semua bilang aku sengaja Aku tidak sengaja Ye Qian Jangan takut Meskipun seluruh dunia menyalahkanmu Menganggapmu pembunuh Aku tetap mempercayaimu Ye Qian ku bagaimana mungkin menyakiti Ran Ran Kakak Kin Hao Aku tidak bisa mengendalikan diriku Kirim aku ke rumah sakit jiwa Kalau tidak aku akan menyakitimu lagi Ye Qian Menikahlah denganku Menikahlah denganku Tidak Aku orang gila Ye Qian Aku akan menjagamu dengan baik Percayalah padaku Semuanya akan baik-baik saja Tapi kamu sama sekali tidak mencintaiku Apakah aku Belum pernah mengatakannya padamu Apa Aku mencintaimu Dulu mencintai Sekarang mencintai Dan akan selalu mencintai Ye Qian adalah Ye Qian milik Qin Hao Qin Hao adalah Qin Hao milik Ye Qian Aku mencintaimu Aku mencintaimu Selalu mencintaimu Selalu mencintaimu Kian-Kian Biar aku beritahu kamu Apa yang terjadi pada tahun kamu menderita penyakit mental Tahun itu Kamu menderita penyakit mental Adalah Qin Hao Yang menemanimu siang dan malam Selama setahun penuh Lalu dia menikahimu Di pesta pernikahan Aku mendapatkan bukti dari rekaman CCTV dan sidik jari Semua bukti mengarah padamu sebagai pembunuhnya Aku menelpon polisi Mobil polisi ada di luar Seharusnya Kamu akan dibawa pergi oleh polisi Adalah Qin Hao Menunjukkan bukti bahwa kamu menderita penyakit mental Dia mengirim kamu ke rumah sakit jiwa Dia melakukannya untuk menyelamatkanmu Setelah mengirim kamu pergi Qin Hao Juga pingsan Lima tahun kamu di rumah sakit jiwa Setiap hari dia hidup di ambang kematian Kehilangan dirimu Dia juga hampir mati Ibu, menurutmu ayah suka bunga ini tidak? Aku rasa ayah akan menyukainya Letakkan di sana Baik Ibu, ayah bangun Ayah Ah, Chen Xi Apakah kamu memanggilku? Tentu saja Kamu koma selama setengah bulan Tidak mengenaliku lagi Aku adalah Chen Xi Putrimu Ini bukan mimpi Aku tidak mati Kakak Qin Hao Yekian Aku tahu kamu akan bangun Yekian Bisakah kita kembali seperti dulu? Tidak bisa Tapi kita bisa memulai dari awal lagi Ayah Kali ini Ayah harus melindungi Chen Xi dan ibu dengan baik Lalu ibu dan Chen Xi juga harus sangat mencintai ayah Ayo kita pulang Bye Man Milet Heh Ayah Sudah Sudah Tak Sudah 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 Sudah